Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda kalian, ya, juda Aries Sun, Moon, dan Rising untuk beride dari tanggal 6 Februari sampai dengan 12 Februari 2023. Reading kali ini sifatnya sangat umum jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke, Aries sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Sun Oke, terus Page of Pentacles Tiga Tongkat The Fool Page of Wands Sepuluh Tongkat Empat Pedang Page of Swats Dan temamu kali ini kartunya Wheel of Fortune. Oke, cukup menarik energinya. Oke, by the way, di bawahnya ada kartu The Word, ya, yang melambangkan siklus yang telah selesai siklus yang telah rampung. Ya, jadi ceritanya Aries. Beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi fokus untuk merampungkan, ya, sebuah siklus ataupun sebuah bentuk permasalahan yang telah kamu hadapi selama ini, ya. Misalnya mungkin ada yang lagi ingin menyelesaikan masalah cinta, ya, masalah keluarga masalah keuangan, masalah karir, dan sebagainya. Jadi ada hal-hal tertentu yang ingin kamu selesaikan secepatnya Aries untuk minggu ini The Word, ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu 10 koin yang berhubungan langsung dengan kondisi finansial dan keluarga Jadi bisa dikatakan, ya minggu ini memang ada yang lagi fokus untuk menyelesaikan, merampungkan masalah dalam keluarga dan keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, di bawahnya ada kartu 5 pedang dan 8 koin. Oke, jadi ceritanya Aries, akhir-akhir ini beberapa dari kamu mungkin lagi kerja keras banget ya di sini, ya. 8 koin mungkin ada sebuah target, tujuan yang ingin kamu capai, gitu. Jadi kan itu lagi kerja keras mengorbankan semua waktu dan tenagamu ke dalam usaha tersebut misalnya mungkin lagi kerja keras untuk mencari uang, ya, kerja keras untuk menyelesaikan masalah. Akan tetapi memang ada kesulitan yang baru saja kamu hadapi Aries, 5 pedang ini. Jadi kan itu lagi mengalami rintangan, kesulitan ketika ingin mengejar tujuan tersebut walaupun memang ada bentuk kerja keras yang telah kamu lakukan selama ini, ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir nih, Aries. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu The Word, aku lihat minggu ini memang ada yang lagi fokus untuk merampungkan, menyelesaikan sebuah bentuk permasalahan, ya. Oke, dan lihat tema utamamu kali ini kartunya Wheel of Fortune, yang melambangkan roda keberuntungan, roda perubahan jadi secara umum bisa dikatakan ya, sebagian besar dari kalian minggu ini mungkin lagi fokus untuk melakukan perubahan penting, ya. Untuk apa? Untuk memperbaiki keadaanmu masing-masing Aries, ke arah yang lebih baik tentunya. Misalnya mungkin lagi mengubah caramu ketika mendekati seseorang, ya. Mengubah caramu ketika mencari uang, ketika bekerja di kantor, ya. Mengubah caramu ketika ingin menyelesaikan masalah tadi The Word, ya. Dan sebagainya jadi ada sebuah perubahan yang akan terjadi untuk minggu ini, Aries Selain itu, kartu ini kan juga melambangkan roda keberuntungan, kan. Jadi, ceritanya memang roda keberuntungan lagi berpihak sama kamu, Aries. Ya, cukup bagus energinya jadi ada semacam keberuntungan yang akan kamu nikmati untuk minggu ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi, reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian awal minggu dan di akhir minggu Oke, kita mulai dari awal minggu, ya. Yang pertama ada kartu The Sun Page of Pentacles, Page of Wands dan 10 tongkat. Jadi, mungkin ada yang sedang berhubungan dengan bintang Leo, ya. Oke, jadi, ceritanya di awal minggu ada sesuatu hal sebuah kondisi tertentu yang ingin kamu pelajari lebih dalam, Aries. Page of Pentacles Dikarenakan apa? Dikarenakan ada sebuah kejelasan akan timbul kepermukaan The Sun. Jadi, bagi kamu yang lagi mencari kejelasan akhir-akhir ini tenang saja, ada sesuatu hal yang terlihat lebih jelas di awal minggu dan kejelasan tersebut bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah berikutnya Page of Pentacles. Jadi, pelajari dulu situasinya, Aries, ya. Sebelum langkah maju ke depan. Misalnya, mungkin ada yang lagi ingin mempelajari rencana yang sedang kamu susun, ya. Mempelajari cara-cara baru untuk menyelesaikan masalah tadi, The Word, ya. Mempelajari cara untuk mendekati seseorang dan sebagainya, ya. Dan ingat tema utamamu Wheel of Fortune, Roda Perubahan Jadi, memang ada sebuah perubahan yang ingin kamu mulai lakukan, Aries di awal minggu. Akan tetapi, sekali lagi pelajari dulu langkahmu Page of Pentacles, ya. Pelajari dulu semuanya sebelum bergerak maju ke depan sebelum melakukan perubahan tersebut di awal minggu, ya. Di bawahnya ada kartu Page of Wands dan 10 tongkat. Jadi, certanya di awal minggu memang ada inspirasi baru, nih. Aries, Page of Wands. Ada semangat baru, ya. Tiba-tiba muncul dalam dirimu untuk bergerak maju ke depan. Akan tetapi, memang akhir-akhir ini ada tekanan batin yang baru saja kamu hadapi, Aries. 10 tongkat dan tekanan tersebut sepertinya masih berlangsung energinya di awal minggu. Jadi, kan tu lagi fokus untuk mencari jalan keluar, Aries, di awal minggu nanti. Untuk apa? Untuk keluar dari sumber tekanan tersebut, ya. Oke, jadi lakukan perubahan yang ingin kamu lakukan tersebut, Wheel of Fortune, untuk keluar dari tekanan batin, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu 3 tongkat, The Fool, 4 pedang, dan Page of Swords. Jadi, ceritanya di akhir minggu, beberapa dari kamu mungkin lagi kerja keras di sini. Tiga tongkat, ya. Kerja keras untuk apa? Untuk memulai sebuah perjalanan baru kembali, The Fool. Jadi, ada hal-hal baru yang ingin kamu coba lakukan, Aries, di akhir minggu. Bisa mungkin lagi mencoba untuk pindah kerja, mencoba untuk mencari pekerjaan baru, ya. Mencoba untuk memulai lembaran cinta yang baru, dan sebagainya. Jadi, kan tu lagi kerja keras untuk melakukan, untuk mencoba hal-hal baru di akhir minggu nanti, ya. Sesuai dengan tema utamamu tadi, Will of Fortune Roda Perubahan. Jadi, memang ada perubahan penting yang ingin kamu lakukan, ya. Terutama di akhir minggu, Aries, The Fool, ya. Oke, di bawahnya ada kartu 4 pedang. Jadi, beberapa dari kamu di akhir minggu juga lagi butuh waktu untuk mempertimbangkan panjang lebar. Ya, ketika apa? Ketika ingin mengambil langkah dan keputusan. Jadi, bagi kamu yang lagi ingin mengambil keputusan penting, ya. Pertimbangkan panjang lebar semuanya. Jangan terburu-buru. Apalagi, di sampingnya ada kartu Page of Swords. Jadi, cari dulu informasinya, Aries, ya. Ada sesuatu hal yang ingin kamu ketahui, gitu, di akhir minggu nanti. Page of Swords. Misalnya, mungkin ada yang lagi mencari informasi mengenai keuangan, informasi mengenai seseorang, ya. Informasi mengenai lawangan kerja, dan sebagainya. Ya, jadi, apapun itu, jangan terburu-buru dengan kartu 4 pedang, ya. Pelajari dulu langkahmu panjang lebar sebelum bergerak maju ke depan, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar, ya. Oke. Oke. Oke, Aries, kita lihat kartunya seperti apa. Yang pertama ada Queen of Cups, terus King of Cups, oke, terus 3 koin, Queen of Wands. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir, dan keuangan terlebih dahulu. Oke, double di sini, ya. Ratu Cawan dan si Raja Cawan muncul bersamaan. Jadi, bisa dikatakan intuisimu itu lagi bagus banget, Aries, untuk minggu ini, ya. Jadi, bagi kamu yang lagi ingin melakukan perubahan penting, Wheel of Fortune, silakan gunakan intuisimu terlebih dahulu. Dengarkan isi hatimu, Aries, sebelum melakukan perubahan penting, ya. Agar apa? Agar tidak salah langkah. Intuisimu lagi tajam banget minggu ini, ya. Oke, misalnya mungkin ada yang lagi ingin melakukan perubahan, ya, di tempat kerja, ya. Mengubah caramu ketika menjalankan bisnis, mengubah caramu ketika mencari uang, ya. Mengubah caramu ketika berkomunikasi dengan orang-orang di tempat kerja, dan sebagainya. Jadi, memang ada perubahan penting, Aries, yang akan kamu coba lakukan untuk minggu ini. Jadi, apapun itu, jangan terburu-buru, ya. Pergunakan intuisimu, sambil apa? Sambil menggunakan ketenangan pikiran, King of Cups. Perlu untuk berpikir tenang, ya, ketika ingin melakukan perubahan yang kamu inginkan, khususnya untuk minggu ini, ya. Apalagi tadi di sini ada kartu The Word. Ada sebuah masalah yang ingin kamu selesaikan secepatnya untuk minggu ini, Aries. Mungkin masalah di kantor, masalah keuangan, ya, masalah bisnis, dan lain-lain, ya. Oke, sekarang kita lihat kisah Asmaramu, Aries. Ada kartu Queen of Wands, dan tiga koin. Jadi, mungkin ada yang sedang berhubungan dengan elemen api, ya, Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke, jadi, ceritanya untuk minggu ini ada usaha untuk membangun kembali hubungan cinta dengan seseorang, nih, teman-teman. Ya, tiga koin. Kartu ini melambangkan proses membangun. Misalnya, mungkin ada yang lagi ingin membangun kedekatan dengan seseorang, yang lagi single, ya. Yang lagi couple juga sama. Mungkin lagi ingin membangun hubungan yang lebih harmonis, lebih akrab bersama dengan pasanganmu masing-masing. Jadi, ada usaha untuk membangun kembali hubungan cinta dengan seseorang. Dan disini kan tuh lagi ambisius banget, loh. Aries, Queen of Wands, ya. Lagi semangat tinggi untuk mengejar ambisi cintamu masing-masing, ya. Oke, sesuai dengan tema utamamu, kali ini kartunya Wheel of Fortune. Roda perubahan. Jadi, memang ada perubahan penting yang ingin kamu coba lakukan, ya. Mungkin dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah cinta, the word tadi, ya. Bisa juga mungkin dengan tujuan untuk mendapatkan hati seseorang. Jadi, apapun itu, gunakan perubahan. Perubahan yang kamu inginkan, Aries, untuk mengejar target dan tujuanmu masing-masing untuk minggu ini, ya. Oke, teman-teman, guys. Sekitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.